What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Lalu, CSN Indonesia mengalami kekalahan yang menyakitkan banget di home lewat overtime dari Hong Kong Eastern. So, this is a good revenge game untuk mereka. Tapi kita ngomongin game yang kemarin, bahwa pertama Coach Edu Torres dari Hong Kong Eastern lumayan nekat nih. Setelah Sam Deguara terkena 2 foul, itu dia biarin Sam Deguara ada di lapangan. Sehingga Jawato dengan pinternya menabrakan dirinya dia ke Deguara. Dan alhasil gamblingnya gagal, dan Deguara terkena 3 foul. Dimana itu membuka defensa Hong Kong Eastern untuk para pemain CSN Indonesia melakukan drive dan juga score inside the paint. Tapi, quarter keempat membuat kita tegang semua. Seperti gue kemarin yang ada di lapangan itu tegang banget. Karena Hong Kong Eastern sempat unggul 5 poin di awal quarter keempat. Setelah Liki, shooternya mereka dengan jersey nomor 3 melakukan 3 poin untuk berubah skor menjadi 63-58 untuk Hong Kong Eastern. Tapi gue senengnya dari CSN Indonesia. Gak seperti game-game lain-lainnya dari game-game on Saigon atau game musim lalu. Kali ini mentalnya mereka mental baja. Dan dari ketinggalan 5 poin itu, mereka berhasil mengejar. So, shout out to all the starting line-up. Menurut gue, emar 5-5-nya para pemain starting line-up ini berkontribusi banget. Kalau gue bilang, mentalnya mereka ini udah berubah. Dan juga Monte Brandon, sorry, Brandon Monte. Ini yang membuat para pemain mentalnya naik sih setelah dia berhasil melakukan steal dan juga layup. Dari situ kalau gue lihat, kepercayaan dirinya para pemain CSN itu berkembang banget sih. Setelah itu Wong Wei Long juga melakukan 3 poin yang sangat krusial. Walaupun setelah 3 poin itu dia keram. Tapi itu juga salah satu yang menggambarkan kalau para pemain CSN Indonesia ini gak takut pada momen ini lagi. Dan udah mulai growth and mature. Dan setelah itu, my guy, my boy, Brandon Jawadu hit. A big 3 poin shot also. So, and then yang sealed the game adalah Maxi Asho lewat free throw-nya with the dagger. But, overall, para pemain CSN Indonesia gue bilang sangat bagus banget mainnya kemarin ini. Dan ini yang kita mau lihat dari CSN Indonesia yaitu bermental baja di quarter keempat dan tidak mau kalah. Dan mainnya juga ngotot banget. Eksekusi defense-nya di quarter keempat, man, gue acungin 2 jempol sih men untuk CSN Indonesia. Luar biasa banget. And shout out to Steven Hurt. Menurut gue Steven Hurt ini kemarin walaupun 17 poin aja. Tapi defense-nya dia luar biasa banget untuk menjaga Sam Deguara. Contain him. And then juga help defense-nya dia bagus. Dan satu jump shot dimana dia ngefake Deguara. Take one dribble, kalau-kalah, and then they pull out. Itu juga crucial banget untuk CSN Indonesia. Tapi yang pasti kemarin gue seneng banget ngeliat Brandon Jawadu main seperti itu. Ini lah Brandon yang kita tunggu gitu. Dari 2 tahun lalu kita pengen banget liat Brandon sukses. Dan kemarin menurut gue it's one of his best game ever sih. 19 poin untuk Brandon Jawadu. Walaupun dia kemarin janji sama gue. Dia mau average 20 poin di ABL. Tapi kemarin gue bilang sama Brandon, Man, that was a good game, man. Ini the best game yang gue pernah nonton lumayan. So, ini confidence levelnya untuk Brandon akan bagus banget. So, hopefully he will continue this trend. Tapi kemarin top scorer-nya untuk CSN Indonesia. Maxi Esho dengan 22 poin. And Esho always, man. Kemarin banyak banget gerakan-gerakan yang sulit banget dilakukan oleh seorang power forward. Tapi sama dia dilakukan. So, Maxi Esho, shoutout to you also. But, satu lagi pemain yang menurut gue kemarin juga berkontribusi banyak adalah Wong Wei Long dengan 14 poin. Tapi dari bench-nya Chels pun, Sandi dan Arief Hidayat kasih Chels-nya solid minutes banget kemarin apalagi. Sorry, apalagi kemarin Arief Hidayat harus main 2 menit terakhir karena Wong Wei Long terkena kram. And dia gak turn the ball over at all. Jadi, Man, Arief Hidayat, Shoutout to you also. Chels-nya si Indonesia akan bermain lagi nanti hari Rabu melawan Saigon Heat ini. Mereka mendapatkan kesempatan untuk balas dendam dari game pertama mereka yang kalah 82-80 di Saigon. Dimana Justin Yang melakukan game winning shot. So, Gue yakin para pemain Chels-nya si Indonesia akan sangat termotivasi banget untuk home game berikutnya. So, Jangan lupa guys untuk dateng ke Gor Kertajaya di Surabaya. Untuk dukung Chels-nya si Indonesia. Mainnya jam 7 malam. So, Make sure you guys gonna be there. Dan gue mau say happy birthday untuk Ko Itop. Main gue gak tau kalau ternyata itu birthday-nya dia. I saw him. Tapi dia kemarin lagi sibuk banget. But, Hopefully he sees this video. Happy birthday Ko Itop. Semoga all the best to you. Semoga Chels-nya si Indonesia bisa menjadi juara di ABL musim ini. And guys, Satu lagi yang gue mau ngomongin adalah Thank you banget kemarin yang udah nonton gue di video.com. I know I look so nervous karena itu pertama kalinya gue jadi pembawa acara. Hopefully I meet you guys proud. Itu kemarin baru dikabarin sama ABL. Jem 4 pagi kalau gue akan jadi pembawa acara. So, Not really a lot of preparation. Dan juga gak banyak research. But, I had so much fun though. Gue sangat mengejutkan. Gue seneng banget kemarin. Dan hopefully I can do that again. Mungkin next game. Atau mungkin The other home games of Chels-nya si Indonesia. But, That's all for this video. Jangan lupa guys untuk like. And, Jangan lupa untuk komen juga. Menurut kalian kemenangan Chels-nya si Indonesia kemarinnya bagaimana. And, Jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.